Intro Halo sahabat kita jumpa kembali bersama saya Rudy Koy Rudin di channel youtube yaitu Rudy dan Sahabat TV Sahabat senang sekali hari ini kita jumpa kembali dan seperti biasa saya akan bawakan masakan buat sahabat kali ini masakan yang paling banyak dimasak ya sahabat ya yaitu sayur asam merah kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kita semua bahannya sudah siap? mari kita langsung aja memasak yang pertama saya menggunakan yaitu 6 buah cabai merah yang segar seperti ini ya sahabat ya tapi kali ini saya akan membuatnya dengan desaku cabai bubuk ya sahabat ya untuk masakan sayur asam merah ini kita perlu 6 buah cabai merah segar tapi kali ini saya mau menggunakan yaitu desaku cabai bubuk nah kalau menggunakan cabai bubuk kita cukup menggunakan 2 sendok teh saja karena 1 sendok teh desaku cabai bubuk setara dengan 3 buah cabai sahabat boleh memakai cabai merah segar atau desaku cabai bubuk untuk resep masakan ini dan warnanya cantik kemudian kita bebas dari aroma dan rasa langung cabai kalau kita menggunakan desaku cabai bubuk dan desaku cabai bubuk ini hanya untuk masakan ya sahabat ya oke sekarang kita sudah mulai menghaluskan bumbunya ya kita masukkan 1 siung bawang putih 6 buah bawang merah kemudian 50 gram kacang tanah yang sudah kita rendam ya 2 butir kemiri yang sudah digoreng kemudian 1,5 sendok teh terasi kemudian saya akan tambahkan 2 sendok teh desaku cabai bubuk ya sahabat ya 2 ya kemudian kita tambahkan air pertama saya masukkan 2 sendok makan dulu ya ini untuk membantu melarutkan desaku cabai bubuknya coper kasar aja ya oke kita tambahkan airnya lagi saya tambahkan 2 lagi totalnya sampai 6 ya sahabat ya nah ini sudah selesai kita sisikan ini sekarang saya akan ambil daun salamnya sebanyak 3 lembar oke kemudian 4 cm lengkuas dimemarkan kemudian asam jawa 4 buah ini juga dimemarkan ini sudah dikerik ya supaya tidak sempat rasanya sekarang saya akan panaskan airnya sebanyak 1500 ml atau 1,5 liter oke kita nyalakan apinya dengan api sedang nah ini sudah mulai mendidih ya kita masukkan daun salamnya kemudian lengkuas kemudian asamnya asam jawanya ya kemudian asam jawa matang ya 4 kelereng kemudian bumbu yang dihaluskan hmmm seger ya warnanya nah ini karena 1,5 liter garam yang dibutuhkan 1 sendok makan kemudian kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir kemudian kita masukkan sayur yang keras dulu disini ada melinjo ya kacang tanah tewel atau nangka muda kemudian 1 buah jagung ya warnanya cantik ya sahabat ya bikin seger gitu ya ya ini kita tunggu sebentar sampai tingkat kematangan dari sayurnya cukup ya nah ini kacang panjangnya juga sudah masuk ya kalau semuanya sudah setengah matang matangnya jadi pas semuanya ya ini labu siap daun so atau daun melinjonya hmmm aromanya sedap banget nih sahabat ya oke kita tunggu semuanya sampai cukup matangnya baru kita hidangkan ya nah sahabat ini sudah tingkat kematangannya sudah bagus ya kita ambil dulu bumbu yang sudah tidak digunakan ya disini ada salam sama lengkuas ya nah siap untuk kita hidangkan sekarang ya hmmm aromanya enak sekali seger ya sahabat ya seger banget sahabat ini wow sedap ya sahabat ya aromanya menggugah selera sekali nih dari kuahnya sudah kelihatan bedok ya sahabat ya pekat tapi bumbunya itu enak banget ya oke sahabat sahabat sayur asam merahnya sudah terhidang mudah sekali membuatnya dan kita rasanya sangat enak ya sahabat ya 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 ya